Intro Beliau pada saat ini adalah notaris Nijimahi dan pada saat ini beliau menjabat sebagai ketua lewat penghormatan pusat INI dan anggota dari majelis penghormatan pusat IPAT untuk itu kami persilakan Pak Badar Baraka kalau lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia maka etika itu merupakan azaz atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral tadi lanjut nah, di dalam eksekopedi Indonesia dia dapatkan bicara tentang apa yang baik atau burung yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai etik etik mengandung arti tentang ilmu tentang kesusiraan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup di dalam masyarakat jadi kalau kita bicara tentang etik kita bicara tentang bertanggung jawab Anda mesti bertanggung jawab pada diri Anda pribadi Anda mesti bertanggung jawab terhadap waktu yang Anda sisihkan jangan nanti pada ketika ujian pada umumnya sekarang ini ujian tidak bisa karena kemarin lupa sekarang tidak tahu apalagi besok keputusan kongres atau yang diatur dalam peraturan pengundang-undangan yang mengatur tentang hal itu yang dilaku serta wajib di bahati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk di dalamnya pejabat sementara notaris notaris berganti pada saat menjalankan jabatan jadi kami mulai gambai dua notaris itu jabatan kepercayaan orang yang datang kepada notaris sesungguhnya dia menyerahkan semuanya kepada notaris dengan kata lain dia bilang Pak Bu saya mempercaya untuk dibuatkan alat bukti yang bisa saya pergunakan yang membuat saya menjadi teman dan punya kepastian atas harta itu dua dia menjadi alat bukti yang sempurna dan menikah kedua dia merupakan jabatan kepercayaan saya selalu katakan kepada notaris-notaris yang mudah karena perihakku dirinya itu akan mempengaruhi kewibawaan harga dan maklaban jabatannya saya kasih contoh begitu sekarang ini ada orang sebagian orang mengatakan notaris itu sudah tidak baik apakah itu benar? saya diampingkan mayoritas notaris masih baik 6 lambang negara kapan lambang negara itu boleh dipakai notaris yang berkaitan dengan administrasi dan surat penyulat jabatan boleh pakai lambang negara tapi kalau lagi pacaran jangan pakai lambang negara tidak ada orang mencintai tidak ada orang mencintai begitu juga kartu nama hanya itu gagat-gagat paling lambang dan berkaitan dengan kita buah kesempatan tetap menggunakan aturan yang lama bukan di dalam aturan yang aturan tentang lambang negara yang sekarang tidak boleh dipasang di kaos dimana-mana begitu kita pakai yang lama, kesepakatan bahwa tidak boleh dikaturan meskipun sekarang lambang itu berdasarkan perundangan yang baru yang berdebat tidak selesai-selesai itu yang katanya dipakai dimana-mana boleh tapi kita kan notari punya kesepakatan bahwa tiga hal yang lama tidak boleh nanti setelah saya ada akhirnya ada agar syukur ini ahli organisasi 7,5 tahun paling lama ini ketua bidang organisasi kalau tidak bulukan itu tidak bagus kemudian Irving Irving ini betul betul Anda betul kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 notaris adalah pejabat umum kalau kita bicara pasal 1 ayat 5 ya organisasi profesi pejabatan notaris lalu apakah notaris itu profesi atau jabatan kalau kita bicara notaris kita bicara jabatan notaris itu clear dari yang mulai oleh matamah agung matamah konstitusi dikatakan notaris semua notaris adalah jabatan tidak ada notaris itu profesi tapi organisasinya tidak dikategorikan sebagai organisasi pejabat organisasi dikategorikan sebagai organisasi profesi kalau organisasi pejabat maka akan bertemu dari depan rumahnya meskipun saat ini nampaknya alatnya kesana meskipun kita gak mau ya mudah-mudahan pengurus akan selalu konsisten untuk menjadikan organisasi ini tidak menjadi organisasi pejabat yang merupakan undergo dari dari departemen nanti gak punya merdeka kita ini ada mas shohol yang anggota PP sekarang jadi mesti tetap menjaga itu tidak tidak meskipun nada-nadanya alatnya udah mulai kesana jadi gitu ya mas notarisnya tetap dia pejabat tapi organisasinya bisa dikategorikan sebagai organisasi profesi jabatan notaris gak mau ilang profesinya gak menjadi organisasi jabatan notaris oke oke kalau notarisnya bisa orang ya kan itu pejabat ya pejabat umum tapi armandang bergaji sehari sendiri oke cukup ada lagi pertanyaan ini tinggal 15 menit lagi berarti masih ada 3 penanyaan pertanyaan mungkin ada beberapa saya pernah terkumpasin seperti Pak ada ngerciptan di perangkat kasus bahwasannya ada nomaris yang mungkin untuk agar biasanya bisa dipakai itu mereka melakukan apa namanya pengusyawaratan atau bermurfakat dengan instarasi tertentu apakah itu misalnya berbangkan atau mungkin terlaluan segini tapi mungkin berupa gila memberikan jelasan seperti adanya balan atau mungkin adanya potokan konsentrasi di depan mengenai honorarium mereka dan sedangkan ada juga yang mengajukan kemohonan seperti kerjasama kemudian menangatangani suatu perjanjian padahal sebenarnya itu adalah bisa dikatakan akal-akal aja dari instansi tersebut nah itu kan kalau menurut saya sendiri sudah melakukan kode kemanis nah bagaimana kira-kira Pak mau perjelasan dan percerahannya mengenai saksi terhadap penyelamat kemanis memang sudah melakukan kode kemanis yang dipahas insyaallah lulus amin ya kalau ujian seperti yang tanya kemudian insyaallah lulus kemudian Budi mengenai publikasi lewat adika 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 ketentuan nomor tiga publikasi atau donosi diri prinsipnya cara macam-macam mulai media cetak media elektronik media anisan media yang paling prinsip anda bisa lihat ada tidak unsur publikasi dan promosi diri kalau ada unsur publikasi dan promosi diri maka dia masuk pada barang tetapi kalau dia niat niat itu adalah menyampaikan pengetahuan menyampaikan ilmu sementara mama itu adalah perpanggung jawabannya itu tentu tidak apa-apa dan apakah dia melakukan promosi diri publikasi sesungguhnya kita semua tahu jalan kurang-kurang dalam perang kita semua tahu kita sedang melakukan publikasi promosi diri atau tidak website ya kan kemudian lewat luki yang hadir-hadir gitu yang penting adalah Anda tidak niat untuk publikasi dan memusini lewat keman dan ukurannya saya kasih contoh begini saya bikin tulisan sebelum judul saya tulis nama saya badan barabak notaris cimai beda dengan badan barabak notaris kalau saya bikin badan barabak notaris cimai jalan raya cimapan sekian nomor telepon flag hp dan sebagainya niat itu ya kan kita semua tahu itu niat tapi kalau saya bikin judul kemudian ditulis bawahnya nama saya ya memang yang menulis hanya kemudian ada satu kasus tertentu tadi misalnya ada wartawan banyak sama saya minta pendapat terus saya bilang sama wartawannya jangan lupa nomor telepon saya alamat saya itu saya komplom publikasi atau promosi diri gitu bisa beda yang dilahkan adalah publikasi atau promosi diri caranya segal tidak boleh prinsipnya kalau ada unsur publikasi atau promosi diri tidak boleh satu satu nah kemudian tadi iya betul ya bolehkah nolak adisi itu bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan kreat dengan berbagai cara ada apa namanya bekerja sama kalau lanjut bekerja sama dengan kreat atau nah diri ya bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hak yang berkira sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan kreat ini kirihan kalau yang tadi ini belum pakai setoran aja sudah tidak boleh belum pakai suap penyuap ini belum pakai suap penyuap aja tidak boleh apalagi pakai suap penyuap lalu jangan bicara sama saya di tempat saya magar atau pakai itu soal lain tetapi prinsip tidak boleh ya bekerja sama dengan orang pada usaha biro jasa tidak boleh apalagi kalau ada bayar membayar itu ya mengenai sanksi di dalam kodak etik diatur sanksi peningan itu teguran riset teguran riset teguran tertulis pembergian sementara pembergian tetap pembergian tetapi itu sebagai anggota ikatan ikatan notaris indonesia yang kemudian akan direkomendasikan untuk juga diberhentikan kenapa karena dikatakan di dalam pasal 82 pasal 82 mudah-mudah jabatan notari semua notari berhimpun dalam wadah ikatan notaris indonesia mudah-mudah mudah-mudah